Sejumlah warga di kota Palopo mengeluhkan penumpukan sampah di beberapa titik, yang tidak hanya jorok tetapi juga menimbulkan baut tak sedap dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Salah satu area terparah adalah di kawasan Islamic Center Kecamatan Werak Selatan, yang menjadi fokus utama dinas lingkungan hidup dalam penanganan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Emil Nugraha Salam menjelaskan bahwa keterbatasan armada pengangkut sampah menjadi kendala utama. Saat ini DLH hanya memiliki enam damtrek, tiga Grand Max, dan satu Arm Roll untuk melayani sembilan kecamatan di Kota Palopo. Ironisnya, lima unit armada tidak dapat beroperasi karena terjerat masalah hukum. Volume sampah di Palopo mencapai 90 hingga 100 ton per hari. Dengan armada yang terbatas, petugas hanya mampu mengangkut 50 hingga 60 ton per hari. Oleh karena itu, DLH memprioritaskan pengangkutan sampah di jalan protokol. Meskipun kekurangan armada, Emil Nugraha menegaskan DLH terus berupaya semaksimal mungkin. Atas arahan PJ Wali Kota Palopo, Asrul Sani, DLH berkoordinasi dengan kecamatan untuk menggunakan armada kelurahan, yang salah satu fungsinya adalah mengangkut sampah di wilayah masing-masing. Jadi kendala utama kami dalam penanganan persampahan di Kota Palopo, salah satunya yaitu keterbatasan armada. Jadi memang di bulan ini bertepatan juga dengan hari raya di LH dan kondisi armada yang terbatas sehingga pengangkutan sampah sedikit terhambat. Hal ini dikarenakan ada beberapa persoalan yang terjadi, tetapi dengan armada yang terbatas ini kami upayakan bekerja dengan maksimal. Bapak Wali Kota juga sudah menyampaikan kepada kami untuk melakukan koordinasi ke pihak kecamatan dengan menggunakan armada dari kelurahan. Karena armada kelurahan itu salah satu fungsinya untuk mengangkut sampah di masing-masing wilayah. Dan kita lihat secara bersama memang penumpukan sampah itu hanya terjadi di beberapa titik. Salah satunya itu di kawasan Islamic Center atau di Kecamatan Warah Selatan. Dan itu menjadi fokus kami dalam penanganan persampahan. Karena wilayah tersebut itu armada untuk pengangkutan sampah itu terbatas. Karena armada yang terbatas itu kami memfokuskan untuk mengangkut di wilayah-wilayah jalan protokol terlebih dahulu. Emil juga menghimbau masyarakat untuk membuang sampah di tempat pembuangan sementara atau TPS dan mengemasnya dengan rapi agar tidak berserakan. Sehingga membodahkan petugas dalam pengangkutan. Nada Gabrilea menggabarkan dari Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.